Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan sedikit berbagi pengalaman buat kalian Bagaimana cara mengetahui apakah kita sering melakukan cat Dengan siapa saja menggunakan aplikasi whatsapp Kemudian untuk cara mengetahui apakah si doi memang setia kepada kalian Untuk stepnya seperti ini Jadi ini buat patokan saja namun ini tidak bisa menjamin 100% Kalian bisa tanyakan saja nanti kepada si doi mengenai dari permasalahan ini Untuk stepnya terlebih dahulu silahkan kalian untuk cara mengetahui Siapa yang sering si doi hubungi melalui aplikasi whatsapp Jadi saat ketika kita membuka aplikasi whatsapp seperti ini Walaupun yang kita miliki sendiri ya Tentu kita tidak tahu ya untuk aplikasi ataupun chat-chat ini Apakah sudah dihapus atau kebelum Dan ini mungkin tidak bisa menjaminkan juga Bahwa ini adalah orang yang memang sedang dekat dengan kita Ataupun ini orang yang sering menggunakan social media whatsapp Ataupun kirim pesan dengan seseorang tersebut atau si doi Yang kalian maksud Ya ini tidak bisa menjamin namun untuk stepnya seperti ini Jadi silahkan kalian tinggal masuk dan cari foto melalui galeri ponsel androidnya Disini saya akan mencontohkan Masuk ke galeri kemudian cari salah satu foto Oke kita akan mencari salah satu foto yang akan kita gunakan untuk dikirimkan ya Oke saya akan mengirim ke foto ini Ditekan saja kemudian klik kirim ya di pojok kiri bawah Oke seperti ini kemudian cari menggunakan aplikasi whatsapp Jika memang kalian menggunakan whatsapp bisnis Boleh menggunakan whatsapp bisnis Namun disini saya akan menggunakan whatsapp yang biasa ya Dikarenakan disini saya lebih sering menggunakan whatsapp biasa Oke perlu kalian diperhatikan juga Untuk aplikasi whatsapp ini kalian pilih yang paling sering digunakan ya Kalian boleh cek juga di webusiness ataupun webusiness Kalian boleh cek satu persatu Kemudian disini kalian pilih saja dan klik ke salah satu aplikasi whatsapp yang ingin kalian lihat ya Klik sekali Ya disini kita melihat notifikasi seperti ini ya Kirim ke untuk status dan disini ada menu sering dihubungi dan chapter baru Oke sedikit saya akan jelaskan mengenai dari menu sering dihubungi Disini kalian bisa lihat dan perhatikan Sering dihubungi ada tiga orang yang mungkin sering saya hubungi Dan ini memang sering banget Saya akui memang ini sering banget saya hubungi dalam beberapa akhir Ataupun satu minggu terakhir ya Ini saya sering hubungi kecuali orang tua saya sendiri Oke ini pasti Kemudian di bawah ini ada chat terbaru Ini chat terbaru dan saya akan menjelaskan juga Mengenai chat terbaru ini adalah aktivitas Yang mungkin akhir-akhir ini Ataupun beberapa jam yang lalu kita lakukan Seperti halnya ini ada dari aplikasi ya Saya melakukan verifikasi menggunakan aplikasi tertentu Kemudian saya mengirimkan pesan sendiri ke nomor whatsapp sendiri Sebagai review juga ya dan ini beberapa jam yang lalu saya kirimkan Kemudian ini juga beberapa jam yang lalu saya kirimkan dan ini di pagi hari Dan ini ada di beberapa grup yang mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan Oke jadi intinya ini adalah notifikasi yang di paling atas kalian perlu diperhatikan yaitu yang ini Yang ini dan yang ini kalian perlu ditanyakan saja ya Apakah ini siapa dan siapa kalian boleh ditanyakan Intinya disini saya menjelaskan ini adalah beberapa orang yang sering saya hubungi di akhir-akhir Ataupun satu minggu terakhir ini Atau bahkan satu bulan ya Katakanlah disini mungkin jika kalian melihat daretan banyak sekali Itu mungkin beberapa orang yang sering dihubungi melalui akun ataupun sosial media whatsapp yang digunakan ini Jadi kalian bisa diperhatikan ataupun jangan disalah sangka terlebih dahulu ya Kalian bisa pastikan terlebih dahulu Apakah si dia memang si dia dan tersebut ataupun apapun yang memang jadi alasannya Silahkan kalian tinggal diterima dengan hati yang lapang ya Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya berjajah untuk informasi kali ini Semoga informasinya bermanfaat Dan mungkin jika kalian masih ada beberapa pertanyaan Ataupun pertanyaan tertutup next video kali ini Jadi mungkin kurang lebihnya hanya saya berjajah Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye